Nah dok, saat ini orang tidak dapat terpisahkan dari gawainya ya dok ya, baikpun itu di pekerjaan ataupun untuk mencari hiburan. Benar banget itu. Nah, tapi sebenarnya apa sih dampak yang akan timbul pada kesehatan jika memakai gawai berlebih dok? Ya, tentu banyak dampak kesehatan yang bisa timbul akibat pemakaian gawai yang berlebih. Kali ini saya akan berbincang mengenai dampak negatif dari pemakaian gawai berlebih. Bersama dokter Lilir Amalini Specialist Sheriff. Sebenarnya seberapa lama sih dok batasan untuk pemakaian gawai untuk orang dewasa? Karena kan kalau untuk anak-anak ada pembatasan screen time ya dok ya. Nah, untuk orang dewasa bagaimana dok? Ya, jadi memang benar kalau di anak-anak ada pembatasan gawai sesuai usia. Paling 1-2 jam sesuai tingkat usianya ya dok ya. Nah, kalau di orang dewasa itu belum ada panduan resmi atau pastinya berapa lama pemakaian gawai yang ideal. Namun, para ahli pemirsa itu merekomendasikan waktu pemakaian gawai maksimal 2 jam di luar jam kerja. Dokter, di masa sekarang kita kan pasti sering melihat orang-orang asik dengan gawainya ya dok ya. Bahkan sampai bisa lupa waktu nih. Sebenarnya dampak kesehatan apa sih dok yang dapat timbul karena pemakaian gawai berlebih dok? Jadi, dampak yang bisa timbul dari pemakaian gawai berlebih itu banyak banget. Dari mulai dari sistem penglihatan. Misalnya nih, matanya pegel, merah, berbayang, terus lagi yang paling sering tuh nyeri di leher hingga ke kepala, hingga ke bahu. Bisa juga kesemutan di tangan, atau bisa juga nyeri pinggang sampai gangguan tidur dan obesitas. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh bisa kena dampaknya ya dok ya. Dokter, ini banyak orang yang bertanya-tanya nih dok, apakah betul penggunaan gawai berlebih dapat menimbulkan kerusakan pada syaraf dok? Ya, bener banget dok. Jadi, pemakaian gawai yang berlebih itu dapat menyebabkan gangguan pada syaraf. Yang paling sering nih dok adalah gangguan pada leher. Disebutnya adalah necktie syndrome. Nah, kita kan tahu ya, jadi leher ini menyambungkan antara kepala sampai di bahu. Jadi, ada otot yang menyambung di belakang kepala ini sampai ke bahu. Nah, itu apabila kita menggunakan gadget dengan posisi yang salah, dengan postur yang salah selama waktu yang lama, itu akan mengakigebatkan otot leher yang kaku. Kepala ini disangga oleh namanya tulang cervical, tulang leher. Ya, itu ada tujuh ruas, dia bentuknya agak melengkung ke arah belakang, namanya huruf C seperti itu. Nah, dalam posisi lurus, 0 derajat ini, kepala itu memberi beban sebanyak 5 kg. Bila kita menunduk sebanyak 30 derajat, bebannya bertambah sebanyak 18 kg. Wow, 18 kg dok? Ya, 18 kg, 30 derajat. Nah, sedangkan kita kalau misalnya pakai handphone, itu bisa sampai begini kan ya. Betul, betul. Itu 60 derajat, bebannya 27 kg pemirsa. Jadi, sama dengan meletakkan beban 27 kg di atas kepala. Nah, 27 kg berjam-jam, itu kayak kita menganggul anak 8 tahun. Betul. Dimana kita, gimana nggak pegel, gimana nggak sarafnya rusak. Nah, itu tadi necktie syndrome. Yang kedua juga bisa kita merasakan kesemutan pergelangan tangan hingga ke jari-jari. Sering juga dok ini ya? Iya, benar. Jadi, karena tadi ya, postur dan posisi tangan yang stagnan dalam waktu yang lama, itu mengakibatkan penebalan pada saraf di namanya saraf medianus. Nah, yang melewati pergelangan tangan kita, mempersarafi jari-jari. Sehingga kalau itu menebal, bisa sampai ada cairannya, penumpukan cairan, itu sarafnya tertekan dan mengakibatkan rasa kesemutan hingga ke jari-jari. Kalau misalnya kita udah ngerasa pegel ataupun kesemutan doknya tadi di leher atau di tangan, nah, penanganan apa yang dapat kita lakukan? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah pencegahannya ya. Gimana supaya kita tidak mengalami tadi mulai dari gangguan mata, gangguan leher, sampai tadi obesitas juga ya. Jadi, yang harus dilakukan, pertama kita harus atur posisi kita. Misalnya kita melihat, kita pakai smartphone, gitu. Kita harus atur jarak sesuai jarak baca, yaitu 30-40 cm. Kadang-kadang pemirsa, sambil tidur sampai, wah, udah mau dekat ke majah ya. Nah, benar. Satu banget, Datiadok ya. Benar banget, dokter. Terus, yang kedua, misalnya kita pakai laptop. Nah, pakai laptop atau pakai komputer, itu jaraknya adalah sekitar rentangan tangan atau sekitar 60-70 cm. Sedangkan kalau kita misalnya menonton televisi, jaraknya adalah 5 kali lebar. Misalnya, kita nonton TV, 32 inch, itu adalah 32 dikalikan 5, berarti 160 atau sekitar 4 meter. Jadi, nggak boleh terlalu dekat. Nah, selain itu tadi benar, kata dokter Sabrina. Nah, nggak boleh terlalu nundukkan tadi, kalau kita semakin nunduk, beban leher semakin berat. Jadi, yang optimal adalah mengangkat gawai setinggi mata kita, atau paling nggak 10-15 derajat, nih, se-eye level. Seperti ini ya. Kalau misalnya pakai laptop, itu laptopnya selain tadi se-eye level, di atasnya itu juga detail dicondongkan ke arah luar, yaitu tadi sebanyak 10-15 derajat. Lalu selanjutnya adalah kita ada yang namanya 20-20-20 rule. 20-20-20. Apa tuh, dok? Ya, jadi setiap 20 menit kita menatap laptop, menatap screen, itu harus istirahat selama 20 detik, dan melihat objek sejauh 20 feet atau 6 meter. Jadi, harus istirahat tadi ya, 20-20 rule. Kadang-kadang pemirsa, kalau misalnya udah fokus sama kerjaan nih, suka udah ngakak pikiran untuk istirahat 20 detik, kedoknya udah bablas, gitu. Ternyata penting pemirsa untuk setiap kita menatap 20 menit, istirahat selama 20 detik, kedoknya. Benar. Dan melihat objek yang jaraknya 20 feet atau 6 meter. Lalu yang ketiga, apabila sudah 2 jam, 2 jam kita terus-terusan menatap screen, itu harus istirahat selama 15 menit. Kita bisa melakukan peregangan, mungkin ambil minum, gitu. Pokoknya harus off screen dulu. Itu selama 15 menit untuk menjaga kesehatan mata juga. Selanjutnya adalah lighting nih. Lightingnya juga nggak boleh kontrasnya terlalu jauh bedanya. Jadi, di kamar yang gelap sekali, terus kita main HP, nah itu nggak boleh. Jadi, untuk menghindari tadi yang namanya CTS, itu kita bisa memegang gawai dengan 2 tangan. Dengan 2 tangan, jadi tidak ada salah satu tangan yang lebih dominan, gitu. Nah, terus memakai, ya juga jangan ditekuk. Jadi, kenapa kita sering jadi karpal tanar sindrom, itu karena kita gerakan sering menekuk seperti ini, atau terlalu begini. Jadi, diusahakan tangannya lurus. Diusahakan tangannya lurus. Satu lagi, ukuran gawai juga berpengaruh. Jadi, penggunaan gawai yang besar tentu akan memberi beban yang lebih pada pergelangan tangan kita. Jadi, contohnya nih dok, ada kasus, gitu ya, seorang pasien yang mengalami nyeri di bagian pergelangan tangan, terutama ibu jari, karena dia sering memegang tap yang besar. Jadi, pengoperasiannya, penggunaannya, kan harus menggunakan, dia lebih banyak menggunakan jempolnya. Betul. Seperti itu. Jadi, dia mengalami nyeri di bagian pergelangannya juga. Jadi, perlu disesuaikan bagaimana cara kita memegang gawainya ya dok ya. Mungkin untuk yang besar, ukuran tap, bisa ditaruh memakai sanggaan ya dok ya. Betul. Terima kasih.